Adanya wali yang mastur, hikmahnya apa, biar kita tidak gampang suudan kepada siapapun yang kita jumpai Meskipun potongannya pereman, meskipun potongannya bertatu, bersemir Kadang malah yang seperti itu kekasih Allah kita tidak tahu, tidak sadar Meskipun dia tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri Karena tidak ada syarat jadi wali itu harus mondok itu tidak ada Tidak ada syaratnya jadi wali itu harus pernah nyantri, harus pernah mondok Orang yang mengamalkan ilmu yang dia punya, menjalankan taat beribadah, menjauhi larangan Allah Derajatnya pasti diangkat, menjadi kekasih Allah Rata-rata kekasih Allah yang terangkat derajatnya dari terah orang biasa Bukan keturunan Kiai, bukan keturunan Gus, bukan keturunan Ustadz, bukan keturunannya Habib Itu rata-rata wali-wali yang seperti itu, dari terah orang biasa itu yang diremehkan Karena Imam Shafi'i, dalam kitab diwan Imam Shafi'i punya sairah Aku pandang orang berilmu itu tetap terhormat, meskipun dia terlahir dari keturunan orang benjat Kalau sudah alim, pasti derajatnya tinggi Tidak pandang bulu dia punya darah preman atau apa, darah wali atau apa, tidak ketemu Itu namanya orang berilmu dan apalagi mengamalkan ilmu, derajatnya pasti ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Wa ulama ila al-madhkur asma bihadal kitab Abi akhas mu'allifi hadhil kutub Adulati jami'i walidainah Nama kedua orang tuan bapak-bapaknya sebut Assalamualaikum 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 punya potensi baik pernah cocok pernah seneng pernah cocok dengan ulama akhirnya ditakdir Toba akhirnya ditakdir masuk Islam yang tidak cocok tidak mungkin serasi pamatana koromina ikhtalaf jadi kita meskipun mengajak orang lain sampai mulutnya berlangkemban kalau sudah Allah tidak memberikan jalan hidayah ruhnya dulu tidak pernah cocok tidak mungkin Toba tidak mungkin masuk Islam katakanlah banyak orang yang tanya tentang ruh kepadamu Muhammad jawablah urusan ruh itu urusan Allah tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sebagian ilmu saja sedikit tidak semua orang mengerti tentang ruh ruh itu katanya guru saya itu tercipta dari Nur Nabi Muhammad SAW ruhnya semua manusia nanti ketika ibunya baru usia kandungannya berusia 4 bulan atau 120 hari di kandungan baru fayang fukufir ruh Allah merintah malekat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu wa yukmaru bi'arbai kalimat dan diperintah mencatat 4 perkara dicatat rizkinya termasuk rizki rizki yang tohir yang batin yang masuk ke dalam hati maupun yang ketok moto yang konkret harta pakaian rumah kendaraan itu rizki yang kelihatan mata yang tidak kelihatan mata rizki yang masuk ke dalam hati itu rizki batin dicatat ajal kematiannya kapan itu sudah tercatat sebelum kita lahir kita umurnya berapa tahun di dunia mau rekuas umur 100 terus ngapain tidak bisa apa-apa 100 makanya nabi kita Muhammad SAW sendiri aja umurnya 63 Saidina Abu Bakara Siddiq umurnya 63 Saidina Umar bin Khotob umurnya 63 Saidina Ali bin Abi Talib umurnya 63 Saidina Hasan bin Ali umurnya 63 Saidina Usman bin Afan umurnya 82 ada yang bilang 83 jadi tidak sampai jarang orang lebih dari 70 itu jarang umurnya umat Rasulullah SAW berapa nasipin antara 60 dengan 70 antara itu kalau sudah lebih 60 ya siap-siap memperbaiki diri yang asalnya ibadahnya cuma 2 roka ditambahin 4 roka ditambahin 6 roka kayak gitu kalau sudah usia kayak gitu makanya istiqomah ibadah yang bagus itu yang enteng-enteng dari muda biar kalau tua tetap istiqomah seumur hidup jangan yang berat-berat ada orang istiqomah mengatamkan Quran satu minggu masih mudanya tapi ketika dia sudah tua tidak mungkin bisa satu minggu terlalu berat siapa istiqomah satu lembar seumur hidup paling utamanya amal ibadah adalah amal ibadah yang istiqomah yang dawah meskipun sedikit istiqomah setiap hari baca istifar 100 sholawatnya 100 seumur hidup daripada langsung seribu terus tidak sama sekali mending 100 tapi seumur hidup enak-enak gitu tidak berat-berat banyak yang menarangkan tentang ayat mutashabih di Al-Quran ada ayat Allah adalah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran di antara Al-Quran ada ayat yang muhkamat yang jelas hukumnya dipahami dengan nalar pikiran langsung gampang pahamnya hunna umul kitab itulah induk daripada ajaran Quran tapi ada juga ayat di Al-Quran ayat mutashabih ayat yang surupa yang jarang diketahui oleh seseorang kecuali orang yang dipahamkan hatinya orang yang di dalam hatinya mengandung si ajaran yang sesat dia pasti menyelewengkan ajaran Quran dia mengartikan ayat mutashabih dengan artian karena mencari fitnah karena mencari tafsiran sesuai logika akalnya sendiri dibuat-buat buat mainan kan banyak sekarang orang mengartikan ayat Quran pakai akal-akalan sekiranya enak gampang dibahami padahal Al-Quran punya tafsir Al-Quran itu punya sababun nuzul faktor penyebab kenapa ayat ini turun hadis itu punya sababun lurut faktor penyebab kenapa kanjeng nabi dawuh gara-garanya apa ayat Quran itu semuanya 30 juz punya sababun nuzul kenapa ayat ini turun turunnya tidak langsung 30 juz ini turun 5 ayat turun 3 ayat turun 7 ayat turun 1 ayat sesuai kasus kejadian dan permasalahan yang dihadapi Rasul bersama sahabatnya bersama kaumnya ditegor turun 2 ayat langsung 30 juz turunnya Al-Quran 30 juz itu dalam kurun waktu genapnya 23 tahun awal mula ayat Quran itu turun ketika usianya Rasul 40 tahun baru dilantik menjadi seorang Rasul Rasul wafatnya usia 63 berarti turunnya Al-Quran 30 juz itu 63 23 tahun 23 tahun kalau dirinci kalau digenapin ya 20 tahun lebih makanya dulu sebelum Rasul wafat itu diantara ayat yang turun para-para terakhir sebelum Rasul wafat hari ini hari aku sempurnakan agamamu Muhammad aku sempurnakan kenikmatanmu orang Mekka banyak yang masuk Islam di hari ini Muhammad dan aku ridho agamamu Islam dan Tuhanmu adalah aku sejak turunnya ayat ini sahabat itu yang nangis adalah Sayyidina Umar bin Hattab kenapa kamu nangis sayyidina Umar ayat ini turun yang lain tidak nangis Sayyidina Umar nangis terus ditanya kenapa kamu nangis berarti sudah sempurnanya agamanya tidak ada hukum setelah ini hukum selesai iya setelah ini sudah sempurnakan emang kenapa kamu kok nangis itu Sayyidina Umar yang jawab kini kepada Rasulullah idha tamal amru bada naqsuh idha tamal amru bada naqsuh ketika sesuatu itu sudah sempurna berarti akan nampak kekurangannya ya Rasulullah ketika hukum Islam dikatakan rampung agamanya sudah tuntas selesai berarti akan nampak kekurangannya agama itu apa nabinya akan pamit akan pulang kampung akhirat nabinya akan meninggal dunia itu jadi Umar ayat ayat serupa dari Al-Quran padahal tidak dijelaskan sama Rasulullah paham sendiri Allah pahamkan dikasih pemahaman hatinya Sayyidina Umar bin Khattab sesungguhnya Allah menjadikan hak kebenaran di lidahnya Sayyidina Umar bin Khattab dan di hatinya firasatnya itu tajam diantaranya dulu Sayyidina Umar usul makom makom Ibrahim tempat bekas kakinya Nabi Ibrahim bangun diabadikan jadikan monumental tempat sholat ya Rasulullah akhirnya turun ayat Al-Quran di surat Bakar bahas namasa batandina siwa amna watdakhidu mimakom ibrahim mushalah jadikan lamakom Ibrahim menjadi tempat sholat Muhammad ini gara-gara usulan Sayyidina Umar bin Khattab hanya jadi ayat gitu firasatnya Sayyidina Umar itu tajam sampai cocok dengan apa yang Allah mahu diantaranya lagi dulu istri-istrinya Rasulullah Sallallahu ini kalau ngobrol sama sahabat itu bukan dibalik layar langsung sahabat minta sesuatu atau tanya ilmu kepada istri-istrinya Nabi pernah pesan apa itu langsung tanpa ada batas tanpa ada satir hanya Sayyidina Umar diusul ya Rasulullah Alangkah baiknya istrinya dihijabi kalau sahabat matur sahabat sowan ingin tanya ilmu atau minta sesuatu itu biar begitu ya setelah sayyidina Umar ngomong seperti ini turun ayat quran yang menerangkan ayat hijab kayak gitu akhirnya ditegur sama Allah diingatkan cocok peringatan Allah dengan usulan Sayyidina Umar bin Khattu sering seperti itu termasuk sholat terawih itu kan hasil istimbad nya Sayyidina Umar bin Khattu sholat terawih jadi 23 sama witir terus termasuk pembukuan Al-Quran 30 juz dulu Al-Quran kececeran ada di tangan sahabat ini di tangan sahabat ini di tangan sahabat ini pada saat Rasul wassalam wafat Sayyidina Umar di usul ke Sayyidina Abu Bakar Rasidik wahai Sayyidina Abu Bakar Rasidik alangkah baiknya Al-Quran itu ayat-ayat Quran dikumpulkan dalam satu mushaf takutnya mereka yang megang lima ayat tujuh ayat ada yang ceroboh hilang karena dia meninggal dunia dan banyak orang-orang yang wafat di medan pertempuan orang-orang yang hafal Al-Quran yang wafat di medan pertempuan ajaran Islam ini bukan hanya tersebar di negeri Arab bakal tersebar ke non-Arab bangsa ajami saya khawatir nanti ajarannya hilang karena yang hafal-hafal Quran ini wafat terus yang megang Quran ini menghilangkan kan ditulis di kulit untah pelapa kurma di tulang untah dulu ada kertas dulu Sayyidina Abu Abu Bakar Hasidik tidak langsung mengabulkan masih istikhorah dulu minta petunjuk kepada Allah karena Rasulullah tidak pernah nyuruh terjadinya modifikasi Quran pertama kali di zaman Sayyidina Umar bin Khotab hanya dikabulkan yaudah kita kumpulkan jadi satu biar tidak hilang dicampur ada yang tulis di tulang pada waktu itu khotnya tulisannya masih berbentuk khot kufi tidak ada titik dan tidak ada harokat tidak ada bedanya antara hak jim khot dal dal rok zai sin sin sod to lo itu tidak ada bedanya di zaman Sayyidina Bukar sama Sayyidina Allah tidak ada titik tidak ada harokat bentuk penulisannya khot kufi khot kayak bangunan lurus di zaman Sayyidina Usman bin Afan terjadi modifikasi Quran yang kedua kalinya tapi beliau menyeragamkan tulisan yang ditulis langsung oleh sahabat Zaid bin Sabit sekretaris pribadi Rasulullah Rasulullah setiap ayat Quran turun beliau yang nulis terus yang didiktikkan oleh sahabat yang paling fase zaman itu sahabat Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu anhum akhirnya jadi disebut khot Usmani penulisan yang sebangsa Sayyidina Usman bin Afan modifikasi Quran berikutnya itu zaman khalifah Abdul Malik Bir Marwan menyuruh sahabat Abu Aswad Addu'ali yang pada waktu itu masih hidup yang lain sudah banyak meninggal dunia tinggal itu sahabat yang masih hidup Abu Aswad Addu'ali disuruh menyusun sebuah harokat untuk ayat Quran karena pada waktu itu masih belum ada titik dan belum ada harokatnya di zaman khalifah Abdul Malik bin Warwan terus sahabat Abu Aswad Addu'ali hanya ngasih harokat belum ngasih tanda titik untuk harokat fathah beliau tandai titik yang ditaruh di atas huruf harokat kastrol ditandai titik di bawah huruf harokat domah ditandai titik di depan hurufnya harokat sukun atau mati tidak dikasih titik sama sekali itu zaman olifah Abdul Malik bin Warwan yang disusun yang diperkarsai oleh sahabat Abu Aswad Addu'ali terus berikutnya terakhir modifikasi Quran yang keempat di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz masih terah ibunya Sayyidina Umar bin Khattab kalau dari ayahnya masih keturunan Abdul Malik bin Warwan khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh para ulama zaman itu untuk modifikasi Quran yang bikin Al-Quran jadi berjujud sampai 30 itu Imam Hajat bin Yusuf nanti dulu Al-Quran tidak ada jujusannya langsung polosan gitu terus yang merobah khot penulisan dari Kufi menjadi khot Nashi itu Imam Wasil bin Muklah terus yang ngasih titik dan harokat sekaligus harokat itu Imam Ahmad Kholil gurunya Imam Sibawai sebagaimana titik dan harokat yang kita jumpai sekarang tanpa perjuangan beliau-beliau sampai sedetik ini kita tidak akan tahu cara baca Al-Quran itu lama prosesnya tahun-tahunan mulai Kanjeng Nabi sampai Saidina Hasan itu 30 tahun apalagi sampai Saidina Abdul Malib Umar bin Abdul Aziz lebih bisa 50 tahun baru jadi Al-Quran sebagaimana yang kita jumpai sekarang kayak gitu makanya disini di bahasa Nabi jikalau kalian bertemu dengan seseorang yang ahli memahami Al-Quran yang jelimet-jelimet yang lembut-lembut ajaran yang sangat serupa yang sangat samar dari Al-Quran khawatir takutlah kalian sungkanlah kepada orang tersebut karena orang tersebut termasuk orang yang disebut oleh Allah orang yang namanya selalu didambah-dambahkan berarti orang hebat itu dapat wahbi dari Allah diantara mutashabih itu awal-awal surat awal ilusura ulama khilaf tentang ayat mutashabih ada yang mengartikan awal ilusura awal-awal surat apa artinya tidak ada artinya kecuali orang-orang yang Allah kasih pemahaman hamim tohah yasin kafhaya insod insinkov itu namanya ayat mutashabih orang yang bisa memahami ayat mutashabih dia orang yang hebat yang perlu kita husnul adab kepada beliau tidak ada yang mengetahui dengan betul tentang ayat mutashabih ayat yang remang-remang kecuali Allah orang yang sudah tumancep ilmunya sudah mendalam ilmunya mereka hanya bilang saya beriman dengan ayat mutashabih yang jelas itu ada maknanya tapi saya tidak tahu makanya ditafsir-tafsir setelah alif lamim pasti Allah yang lebih tahu maksudnya lama ada yang bisa sebagian ada yang mengertikan alif lamim itu kayak yasin ya insan ada alif lamim Allah lam disingkat alif lamim ada yang kayak gitu toha itu diantara asma rasul wassalam beda-beda ulama kulumin indilah wama yadhakaru ila ulul albab tidak ada yang ngerti tentang al-quran kecuali orang yang punya mata batin tajam yang punya basiroh mata hati yang berjaya dipahamkan tentang ajalan al-quran ada yang mengartikan ayat mutashabih itu adalah ayat yang menerangkan tentang kejadian kejadian keib yang belum terjadi contohnya tanda-tanda hari kiamat tidak semua orang paham tanda-tanda hari kiamat kecuali orang-orang yang yang mengertikan tentang tanda-tanda hari kiamat kayak keluarnya dajal kapan hari kiamat itu terjadi kapan itu termasuk ayat mutashabih terus yakjud makjud itu kapan Tuhan dua asteroid yang akan membentur kebumi kemudian jadi asap selama 40 hari 40 malam itu kapan terjadi dajal 40 hari 40 malam keluar itu kapan yakjud makjud keluar kapan itu orang yang bisa memahami tanda-tanda besar hari kiamat kapan terjadi hanya dia yang Allah kasih tahu itu termasuk orang-orang yang berbeda beda pendapat disini contohnya gini diantara ayat mutashabih orang yang diberi pemahaman orang yang mengertikan tentang itu meskipun Allah mengertikan lewat mimpi itu berarti orang hebat orang yang dipahamkan tentang ayat mutashabih takutlah kepada orang tersebut jangan sampai suladah kalau sudah mendekati akhir zaman hampir saja mimpinya orang Islam yang laki-laki itu tidak ada yang dusta hanya benarnya paling jujurnya orang dalam bermimpi paling jujurnya dia dalam menceritakan mimpinya misal kita mimpi di darat Nabi Isa mimpi ketemu Dajjal ketemu Imam Mahdi itu banyak benarnya karena sudah sekarang ini itu hadis suhayah buhari muslim bagaimana yang kita bahas kemarin jelas terakhir sekarang kita baca hadis berikutnya yang ke-19 Bismillahirrahmanirrahim Anibni Umar radiyallahu ta'ala anhumah an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kola idha soroh ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilal nar ji'abil maut hatta yuja'alah bainal jannah wal nar thumma yudhbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la mautah ya ahlal nar la mautah wa yazdadu ahlul jannah farohan ilal farohihim wa yazdadu ahlul nar huznan ilal huznihim rawawul bukhari wa muslim hadis riwet sohabat Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah beliau berdua sayyidina Umar al-faruk sayyidina Abdullah bin Umar puteranya beliau berdua pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda idha soroh ahlul jannah ilal jannah ketika penghuni surga sudah Allah masukkan ke surga wa ahlun nar ilal nar dan penghuni neraka Allah masukkan ke neraka ji'abil maut lalu Allah datangkan kematian kematian untuk semuanya hatta yuja'ala bainal jannah wanar sampai kematian itu Allah jadikan diantara surga dan neraka kemudian kematian itu Allah sembelah kemudian ada malekat yang ngasih pengumuman ya ahlul jannah wahai penghuni surga la maut sejak detik ini tidak ada kematian lagi karena kematian sudah Allah sembelah sudah tidak ada ceritanya mati lagi kalian yang hidup di surga terus hidup ya ahlul nar la maut wahai penghuni neraka tidak ada kematian lagi sekarang kalian hidup terus semua penghuni surga mereka bertambah bahagia karena sudah tidak mati lagi semua penghuni neraka semuanya sangat sedih susah karena sudah tidak ditakdir mati lagi tidak ada ampunan bagi mereka terutama orang kafir tidak ada ampunan kalau orang islam itu masih ada harapan dari kesimpulannya surga dan neraka itu pasti ada yang nempati kalau sudah ada bahasa surga sama neraka berarti surga itu ada tapi termasuk barang yang wajib kita imani terus tempatnya dimana di surga itu ulama hilaf tempatnya dimana surga apa di atas langit atau dimana disini di kitab asiatul bayjuri disebutkan ada yang bilang wal aksarun kebanyakan ulama ala annal janna faukus samawati sab'i wa tahtal arshi tempatnya surga itu dimana pendapat ulama yang pertama tempatnya surga itu dimana tempatnya surga itu di atas langit tujuh dibawah aras kan di atas langit itu ada isi lebetul makmur disitu ada aras ada kursi aras itu hutan langit aras jadi tempatnya surga itu Allah ciptakan kebanyakan ulama berpendapat tempatnya surga itu di atas langit tujuh ini langit pertama di atas lagi ada langit kedua langit ketiga langit keempat langit kelima langit ke enam ketujuh baru di atas langit ketujuh di bawah aras itu ada surga itu pendapat wanar tahtal arodina sabai kalau neraka tempatnya dimana neraka itu ditempatkan di bumi lapis tujuh ini bumi lapis atas dibawahnya ada lagi bumi lapis dua lapis tiga lapis empat lapis lima lapis enam lapis tujuh dibawah bumi lapis tujuh bumi yang paling dalam itu tempatnya neraka ini pendapat ulama mayoritas pendapat yang kedua tempatnya neraka itu dimana pendapat yang hak pendapat ulama muhakkikin yang menyatakan ilmu tauhid yang benar itu memasrahkan tempatnya surga sama neraka itu dimana itu kepada Allah yang maha mengetahui rahasia lembut yang maha mengetahui zohir batinnya sesuatu jadi ada dua pendapat mengenai tempatnya surga sama neraka pendapat pertama surga itu di atas langit dibawah aras di atas langit tujuh dibawah aras neraka itu dibawah bumi lapis tujuh pendapat yang kedua mengatakan tempatnya surga dan neraka itu hanya Allah yang tahu bukan kapasitas manusia jelas ya baik itu kita mulai dulu diceritain surga tapi tidak tahu tempatnya sekarang ini saya bacakan pendapat ulama terus jumlahnya surga itu ada berapa neraka itu ada berapa juga disini disebutkan jumlahnya surga itu ada tujuh surga itu artinya kebun taman jannat itu piro-piro taman piro-piro kebun jadi kalau kebun ada buah-buahannya ada persawahannya tapi tidak sama seperti sawah di bumi ada sungainya ada kalinya kalinya empat ada sungai madu ada sungai susu ada sungai arak sungai komer dan ada sungai dari air yang tidak berubah warnanya selalu tawar jadi sungai surga itu ada empat jelmaan sungai surga itu ada di bumi ada jaihan sayhan al-furrat al-efrat dan sungai nil ini jelmaan empat sungai surga bagaimana dulu kita bahas di kisah isra mi'rat saya singkat singkat aja biar tidak melembet terus awsat tuha wa abdholuha surga paling tengah tengah dari tujuh itu surga yang paling tengah yang paling sederhana dan paling utama itu adalah al-firdos surga firdos makanya dalam doa yang dianjurkan oleh para ulama dibaca sehabis sholat jumat lima kali ilaih sudah ilai virdos ya ya Allah aku tidak layak menjadi penghuni surga firdos tapi aku tidak kuat kalau dimasukkan neraka jahim ini repot kamu ini dimasukkan surga merasa tidak pantas dimasukkan neraka terus wajan Natul Ma'wah ada namanya surga Ma'wah yang ketiga wajan Natul kuldi surga kuldi hanya disiirannya habib-sewek fi jannatin fi jannatil kuldi yudkhilna Allah Allah di surga kuldi kita masuk Hai terus yang keempat wajan Natul Naim ada namanya surga Naim yang kelima wajan Natul Aden surga Aden yang keenam Darussalam surga Darussalam yang ketujuh Darul Jalal surga Darul Jalal kamadzahba ilaih ibn Abbas nama tujuh nama surga ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ini masih adik sepupunya Rasulullah SAW Sayyidina ibn Abbas atau Abdullah bin Abbas ada tujuh masyarakat surga wakilah pendapat yang kedua jumlahnya surga itu bukan tujuh arba'un tapi empat rojahu jama'atun karena firman Allah di Al-Quran di Surat Ar-Rahman orang yang takwa kepada Allah dia mendapatkan dua taman dua surga dan di belakang dua surga itu dua taman itu jannatan ada dua juga kamadzahba ilaih jumhur ini pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa jumlahnya surga itu ada empat kalau ikut jumhur ulama jumlahnya surga itu ada empat sebagaimana firman Allah di Al-Quran waliman khafa maka ma'rabbihi jannatan wa min dunihima jannatan jannatan itu dua jannatan itu dua dua tambah dua berarti empat kalau sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan tujuh nama surga itu kemudian pendapat yang ketiga jumlahnya surga itu ada berapa wahidatun cuma wahid berapa wahidatun satu wakulul asma mutahak kikotun fiha mutahak kokotun fiha jumlahnya surga namanya surga itu satu tapi semua nama tentang surga tadi ada yang tujuh tujuh nama itu itu tercakup di dalam satu surga ini sudah pendapat yang ketiga menyatakan surga itu wahidah satu tapi semua nama-nama ada yang surga aden surga firdos surga huldi huldi itu tercakup dalam ini sudah satu ini cuma ibaratkan kamarnya beda-beda ada kamar aden ada kamar firdos ada kamar huldi ada kamar darussalam kayak gitu ini pendapat yang ketiga itu yasduku alih hajan natu aden ay iqamah wajan natul huldi wajan natu naim wahgadah dan seterusnya salah sih tentang surga ya kemudian kita termasuk ahli surga nah jadi intinya kita tidak boleh pesimis kok seandainya kita bayangkan kita renungkan beratkan begini loh rasulullah sallallahu salam itu sebagaimana dinas alquran di surat wa tuha Tuhanmu akan memberikan ato an jazilan pemberian besar Allah izini rasulullah sallallahu salam bisa mensyafati seluruh umatnya menolong ngentas dari neraka ke surga atau langsung dimasukkan surga ketika nabi diidini seperti itu sama Allah fatardo maka kamu muhammad pastiri itu katanya Allah rasulullah sallallahu salam bilang la arda wa wahidun min umati finnar aku tidak rela ya Allah masuk surgamu kalau umatku ada yang tertinggal di neraka tanpa terkecuali arti model orang besok di akhirat itu ada empat modelnya bagaimana disebutkan di ini terakhir menyampaikan saya tentang surga neraka biar kita maksudnya begini loh kita ini tidak putus asa mengharapkan rahmat Allah mengharapkan syafat rasulullah ibaratkan itu rasulullah pasti ngomong gini kepada kita seandainya kita dengar suara rasulullah wahai umatku aku rindu kepadamu aku mencintaimu aku memanjakanmu aku sayang kepadamu janganlah kau putus asa mengharapkan rahmatnya Allah karena aku pasti mensafaatimu aku pasti membela dirimu semua mati-matian di hadapan Allah akan aku entas kalian dari jurang api neraka akan aku masukkan kalian semua ke surga kalau kita bayangkan nabi pasti ngomong seperti itu bukti nasa Alquran seperti itu jadi pasti model orang besok itu di akhirat itu ada empat macam antara masuk surga sama neraka sebagaimana di surat Al-Quriah di tafsir Jalalet di ayat verse 1 barang siapa yang berat timbangannya dalam antian amal baiknya lebih banyak dari amal jeleknya ketika ditimbang verse 1 maka dia dalam kehidupan yang diridhoi hidup di surga yang dia puas hatinya dan Allah ridho kepadanya Barang siapa yang timbangan amalnya enteng Maksudnya apa? Kejelekannya lebih berat dari kebaikannya Amal jeleknya lebih banyak dari amal baiknya Maka tempat tinggalnya adalah di neraka Hawia itu adalah neraka yang sangat panas Ayat ini menyimpulkan orang yang berat timbangan amalnya Maksudnya apa? Amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya Maka dia masuk surga Kata-kata ini berarti dia pernah maksiat kepada Allah Pernah dosa kepada Allah tapi ibadahnya lebih banyak Maksiatnya lebih sedikit Ibadahnya 60% Maksiatnya 40% Tapi kalau ibadahnya lebih sedikit dari maksiatnya Dia masuk neraka Jadi kesimpulan ini Kata-kata berat timbangannya bisa jadi Di dalam timbangan amalnya tidak ada jeleknya Baik semua yang pertama Yang kedua bisa jadi Amal baiknya lebih banyak dari amal jeleknya Ini masuk surga tanpa dihisap Yang kedua Amal jeleknya lebih Lebih banyak dari amal buruknya Ini masih dihisap Masih dihitung-hitung dulu Barangkali ada yang Kelewat Balaikat rogib atit nyatetnya Oh ini pahala sholawat Ini pahala mandi jumat Ini pahala sholat sunat Ini pahala puasa Pahala baca Quran Baca sholawatnya Dibelakan sama Masuk surga ujung-ujungnya Meskipun masih transit di neraka Yang keempat ini baru Tanpa transit surga sama sekali Langsung neraka Itu orang kafir Makanya disini disebutkan Saya baca ini Walhasil Kesimpulannya Semua orang hidup di dunia Manusia maupun bangsa jin Itu ada empat model Man Wujidat Lau hasanatun fakot Orang yang di dalam Timbangan amalnya Hanya kebaikan Tidak ada kejelekannya sama sekali Seumur hidup Dia tidak pernah dosa Kepada Allah Ini pertama Auzadat ala sayyati Atau amal baiknya Melebihi amal jeleknya Bawa filjanna biwhir hisap Orang yang seperti itu Langsung masuk surga Tanpa dihisap Orang yang masuk surga Tanpa dihisap itu adalah Man wujidat lau hasanatun fakot Di dalam catatan Buku amalnya Tidak ada amal jelek Semuanya baik semua Karena apa? Dia ketika mati Bisa jadi Dia seumur hidup Tidak pernah dosa Atau pernah dosa Tapi sebelum mati Diampuni sama Allah dosanya Jadi yang dibawa Cuma pahala Di catatan buku Amalnya Hanya kebaikan Atau pernah dosa Tapi dosanya Masih kalah Dengan amal baiknya Lebih berat amal baiknya Langsung ini masuk surga Tanpa dihisap Meskipun dia pernah Berdosa kepada Allah Dosanya 30% 40% Atau 45% Tapi ibadahnya 55% Dapat nilai indeks Langsung Dahol al-jan Nabi Muhammad Hisap Ini model yang pertama Orang yang masuk surga Tanpa dihisap Tanpa transit Dia nyatakan lulus Ibaratkan orang sekolah itu lulus Mudah-mudahan kita masuk Kategori yang ini Yang kedua Model yang kedua Manis Tawat Hasanatuhu Wasayiatuhu Fawwayuhasabuhisaban Yashiro Wayatukhulul Janna Orang yang timbangan Amalnya Sejajar Seimbang Setelah ditimbang Amal baik Sama amal Buruknya 50% Ibadah 50% Maksiat Tidak ada yang Penjombelang Tidak ada yang Jombelang Sejajar Gini Gimana Seperti ini Orang yang seperti ini Kosong-kosong Sekornya Ibadah Oke Maksiat Oke 50% Ibadah Amal baik 50% Maksiat Amal jelek Orang yang kayak gini Ini masih dihisap dulu Tapi Hisapannya Pertanggungjawabannya Ringan Dan ujung-ujungnya Langsung masuk surga Berkat Safaat Rasulullah Berkat Rahmatnya Allah Yang dilambangkan Dengan Pertanggungjawabannya Rasulullah Ini Ibaratkan dia Orang yang timbangan Sejajar Ibadah Tidak pernah Maksiat Tidak pernah Kan ya Kalau disekor 0-0 Mau dimasukkan Ke surga Tidak pernah Ibadah Mau dimasukkan Ke neraka Tidak dosa Dosanya Habis Gimana ini Langsung Masuk surga Hisapannya Enteng Mas Pembelaan Rasulullah Agak Enteng Tapi yang Model ketiga Ini Yang model Ketiga Itu Orang yang Keputusan Surga 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 Merakanya Lulus Tergantung Masyia Kehendak Allah Insya'ah Insya'ah Afa'anhu Kalau Allah Mau Allah Maafkan Semua kesalahannya Wa insya'ah Wa insya'ah Azabah Bikodri Jurmihi Orang Orang islam Yang amal Jeleknya Lebih banyak Dari Amal Baiknya Yang timbangan Amal buruknya Yang timbangan Maksiatnya Lebih berat Daripada Timbangan Ibadahnya Amal Baiknya Orang yang Kayak gini Kalau Allah Mau Langsung Dimaafkan Kalau Allah Mau Masih Disisa Dulu Sesuai Kadar Dosanya Oh gini Bahkan Disekor Maksiatnya 60 Maksiatnya 60 Ibadahnya 40 60 Dikurangi 40 Sisa Berapa Sisa 20 Oh ini Bisa Langsung 20 Ini Allah Maafkan Bisa 20 Ini Masih Allah Siksa Dulu Di Neraka Kalau Sudah 20% Ini Habis Baru Dientas Masuk Surga Ini Maksudnya Safa Disitu Yang Model Terakhir Yang Model Terakhir Ini Man Wujidad Law Say Atun Fakot Wawal Kafir Orang Yang Di Dalam Catatan Amalnya Hanya Tercatat Jelek Semua Tidak Ada Amal Baiknya Yaitu Orang Kafir Tempat Tinggal Di Neraka Seumur Hidup Orang Islam Tidak Mungkin Kulu Umat Tidak Holal Janah Ilaman Abah Disini Kemudian Pentingnya Doa Husnul Khatima Disitu Takutnya Kita Yang Islam Sekarang Ujung Ujung Akhir Masuk Kafir Belum Tentu Yang Orang Kafir Sekarang Itu Tetap Kafir Bisa Jadi Akhir Hayat Dia Dapat Hidayah Kemudian Masuk Islam Belum Tentu Yang Sekarang Ini Alibadah Terus Alibadah Belum Tentu Yang Sekarang Ini Alibadah Terus Alibadah Bisa Jadi Di Penghujung Akhir Hidupnya Dia Bertobat Pokok Intinya Kesimpulan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Dari Ayat Ini Seburuk Seburuk Apapun Kita Terjerumus Apapun Kita Dalam Jurang Maksiat Jangan Sampai Putus Asa Maksiat Tadi Maksiat Kepada Terus Tembel Dengan Ibadah Tembel Dengan Sotak Dengan Istifar Dengan Solawa Dengan Baca Al-Quran Maksiat Lagi Topat Lagi Maksiat Lagi Topat Lagi Barangkali Nanti Amal Ibadah Kita Lebih Banyak Dari Amal Jelek Kita Masuk Surga Tanpa Dihisap Orang Yang Timbangan Amalnya Lebih Berat Dari Amal Buruh Jadi Ada Empat Model Jelas Ada Yang Masuk Surga Tanpa Dihisap Ada Masuk Surganya Masih Dihisap Dengan Dihisap Penyaringan Yang Timbangannya Sejajar Ada Yang Masuk Surganya Masih Transit Di Neraka Ada Yang Tanpa Transit Ada Yang Masuk Surganya Tidak Masuk Surga Sama Sekali Langsung Masuk Neraka Mudah Kita Yang Masuk Dahul Nabi Wahyir Hisap Bukan Kita Saja Semua Kerapat Sahabat Kita Semua Orang Yang Kenal Kumpul Dekat Dengan Kita Dan Semua Umat Rasul Masuk Surga Suma Ampa Dihisap Biar Hati Rasul Bahagia Tidak Kecewa Tidak Putus Asa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Malik Amin Iyakana Budwa Iyakana Sainu Dina Shalatul Al-Mishakim Shalatul Al-Din Al-Mam 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 Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Al-Tayyibatul Lillah Assalamualaikum Ayyuan Nabi War Rahmatullahi War Barakatuh Assalamualaikum Wa Al-Ibadillah Yusulihin Ashadu Alla Ilaha Illallah Ashadu Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kaman Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Nama Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Fil Al-Alam Nya Inna Kahmid Al-Majid Alhamdulillah Waladiyat Amani Adal Ilmah Warazakonih Min Khairi Hawlin Mini Walak Watin Bifadli Subahana Rabbika Rabbil Zatia Masyifun Wassalamun Al-Almursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh